Diri Syah Putra, selaku manajer artis dan sahabat Putra Siregar, menceritakan tentang keadaan Putra dan Riko Valentino yang sempat terlibat keributan dengan Nur Alam Syah. Diri mengatakan dirinya berada di Cafe Kode, tempat terjadinya dugaan pengeroyokan tersebut. Menurut pengapuan Diri, kedatangannya bersama Riko dan Putra untuk memberikan kejutan ke seseorang. Namun setibanya di rumah, Diri mendapat kabar adanya keributan yang melibatkan Putra Siregar dan Riko Valentino. Diri mengungkapkan, kala itu kondisi Riko Valentino cukup parah. Tak lama kemudian, Diri mengaku dirinya disambangi oleh Ketua RT setempat dan melakukan perbincangan. Ketua RT itu menyebut, jika tidak ada dirinya, kemungkinan Riko Valentino bisa kehilangan nyawa. Terkait kondisi Riko, terdapat luka lebam yang cukup parah di bagian matanya. Diri, Syah Putra menyebut orang tua Riko Valentino tak mau memperpanjang masalah itu. Pihak keluarga hanya meminta Riko Valentino untuk melakukan cek kesehatan. Diberitakan sebelumnya, Putra Siregar dan Riko Valentino dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan oleh Nur Alam Syah atas kasus dugaan pengeroyokan. Putra Siregar dan Riko Valentino diduga melakukan tindak kekerasan itu di Cafe Kode Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada 2 Maret 2022 lalu. Kini Riko Valentino dan Putra Siregar telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polres Metro Jakarta Selatan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!